Bersambungan dan supportnya buat doa untuk ASTIN Yang pasti itu full support dalam doa ya Karena kan yang bertangka untuk membolehkan kembalikan hati manisnya itu hanya banyak Bersambungan untuk berusaha Kalau penyajah memiliki teman-teman itu memiliki teman-teman itu memiliki teman-teman Di waktu-waktu yang bisa Insya Allah bisa selamatkan Tapi yang perlu menjadi kekayaan bagi setiap insyaan Jadi yang sepertinya adalah Pasti ada pelajaran yang Allah ingin pesankan Kita diminta untuk lebih banyak berdoa Walaupun kita tidak mengalami Dan kita lebih berempati kepada mereka yang membuat bangsa Mudah-mudahan ini juga selesai Dan kita mendapatkan pelajaran berharga dan kehidupan Dua ternyata itu damai di Indonesia ini sangat berharga Kita masih bisa lihat anak-anak di sekolah Kita tidak kehilangan antara keluarga Kita masih punya rumah Itu membuat kita jadi bertambah-tambah syukur kita Mbak Enji kemarin juga terlihat Ali ya juga sempat turun juga Kemudian bersama teman-temannya dengan Torik juga Mungkin gimana tanggapannya Mbak Enji Apa ya itu ini ya Pak Kayaknya viral banget ya Maksudnya itu udah berminggu-inggu gitu ya Dan aku rasakan pasti Ali ya Dan mereka juga udah memberikan jawaban dari mereka sendiri ya Kalau misalkan saya Aku memilih untuk tidak banyak berkomentar Bukan apa-apa Karena saya selalu Tidak ingin mendahului Allah Dan aku tidak ingin nanti catatan aku Kata-kata aku itu dicatang oleh Allah Oleh Malaikat Dan itu tidak menjadi baik buat diri aku dan keluarga aku Jadi Misalnya Jadi sebenarnya kalau ngomongi masalah kemanusiaan Dirimu tipikal yang memang mencari donasi sendiri Apakah bagaimana sih kalau untuk menggantar kemanusiaan? Kalau yang pertama aku punya keyakinan Bahwa doa itu adalah hadiah yang Ibaratnya paling di atas lah gitu Karena Allah maha kaya Kalau hanya untuk membahaskan Palestine Itu mudah banget Hanya untuk memberikan Donasi ataupun uang Seisi dunia ini pun miliknya Tetapi kan disini pasti Allah ingin berpesan kepada kita Apa yang harus kita pelajari ketika melihat itu Kan bagi Allah gampang banget untuk kembalikan kembali semua Tetapi kenapa diizinkan terjadi? Nah disitulah pesan yang harus kita semua ambil Nah pertama buat kita yang ada di tempat yang tidak ada kembalikan Tidak mengenai buah masalah sih Ini pasti yang Allah ingin kita lati adalah Masa lu syukur Kalau mungkin di luar Palestina Dirimu menurut tipikal orang yang putra Sertif masih dengan hal-hal seperti itu Atau walaupun di negara orang yang ada di luar sendiri Tipikalnya seperti itu gak sih? Karena aku kalami 10 tahun di dalam ya Dan aku merasa bahwa Nggak usah kita bicara dengan korban yang Seperti di Palestina Maksudnya di Indonesia aja Kalau kita melihat Banyak sekali ketimpangan Karena aku pernah ada di dalam situ Dan aku merasakan apa yang mereka merasakan Itu susah gitu loh Makanya kalau orang bilang Kadang-kadang aku tuh agak cengeng Cepet tangis gitu ya Karena memang terlalu banyak yang mata ini lihat Dan terlalu banyak yang selingnya ini dengar Dan mata ini simpang gitu Nah artinya Enggak hanya melalui Ini ya melalui cerita film Ataupun ya novel-novel Tapi ini karena Berada di dalam langsung Dan merasakan langsung Jadi agak-agak meloh gitu Jadi kalau ketika ngeliat Ya tadi aja ngeliat ada anak Udah bisa 70-30 gitu Itu pasti aku udah Gitu loh Apalagi misalkan yang di Palestina ini Karena aku bener-bener Nggak usah begitu Melihat tayangannya aja Aku merasakan Karena aku merasakan kehidangan Anggota keluarga Aku merasakan kehidangan suami Kehidangan kaya Nah aku merasakan kehidangan kebebasan Jadi Bener-bener aku ya Allah Tetapi Lagi-lagi Secara Secara Kemudian aku mendapat insight Bahwa Aku ingin agak seperti Umat belajar Aku ingin Supaya kita ini Apalagi yang Muslim itu Bener-bener Melakukan Apa yang Dia imani gitu Ketika sholat Sholatnya pake hati Ketika kita ibadah Kita ibadah pake hati Kita Allah wakuan Kita Allah wakuan Kita Allah wakuan pake hati Sebaik-baiknya kan adalah yang tidak diketahui orang lain Tapi Karena ini Ada gerakan Maka kita wajib untuk ikut Untuk moderasi Kita ikut Ayo-ayo Kita jalan begitu Itu aja sih Semangat untuk berempati Itu aja